Oke, Assalamualaikum guys Kita ketemu lagi ya Nah, untuk kesempatan kali ini Kita akan Mencoba memberikan sedikit Penjelasan tentang Cara untuk membedakan Baik itu transistor 2HC2782 Yang original Ataupun yang palsu Nah, sekarang Beredar di Indonesia Banyak sekali transistor 2782 yang palsu Maupun yang original Nah, bagi Anda Yang mungkin masih awam Ataupun yang sudah mahir Tentunya Mungkin Video ini bisa Untuk menjadi acuan Ataupun menjadi koreksi Ataupun nanti Jika Anda memiliki beberapa Aspek-aspek Untuk membedakan Tentang yang original Ataupun palsu Nanti bisa ditambahkan Melalui Komen di bawah ini Oke Simak terus ya Sampai video ini selesai Semoga nanti Bisa menjadi Ilmu Untuk Anda Baik nanti Dalam Membeli transistor Subscribe Dan komen Dan komen ya Sama like nya ya Nah Disini kita selaku Importer ya Terkadang ada Suka-duka Yang kita Miliki ya Nah Disini ada Transistor mati ya Ini transistor mati Ini berasal dari Import Ini transistor mati ya Transistornya Sepertinya Masih bagus semuanya Tapi sudah mati Nah Ya 2782 Nah ini mati Ini juga mati ya Nah Sekarang 2782 2782 Kita punya yang original Di Indonesia Bredar Beberapa macam 2782 Ya Yang pertama Kaki panjang Kaki panjang disini Kita punya beberapa Kaki panjang ya Ini kaki panjang Mana lagi ya Kaki panjang Nah ini dulu 2782 ini Untuk kaki panjang Ada yang namanya Reverbis Ada yang namanya Original New Nah Yang Original New Seperti ini ya Ini Original New ya Original New ini Dia adalah Original New Yang berasal dari Pabrik Oke Kemudian Yang sebelah Kiri Ini Adalah Reverbis Ya Ya 2782 itu sendiri Ada dua tipe Yang pertama 2782 tanpa titik Kalian pastinya Sudah sering membaca-baca Tentu di blog ya 2782 itu ada yang Pakai titik Ada yang dua Itu sejarahnya 2782 yang pertama kali itu Keluarnya Tanpa titik Yang seperti ini ya Kemudian Karena Bahan yang Dibuat Untuk 2782 itu Tidak lulus ROAS Atau kalau dibuang Itu Menjemah Nari lingkungan Maka muncul 2782 yang Pakai titik Nah Perbedaannya Dimana Sama-sama Original ya Kita jelaskan ya Perbedaan 2782 yang Tanpa titik Dan dengan titik Itu outputnya Sama Bahannya Cuma beda Ya Untuk Anda yang belum pernah Ngecek ya Bisa Dicek dari Bawah sini ya Untuk 2782 Tanpa titik Itu Bagian atas ini Yang putih Dan yang bawah itu Sama Ini sama ya Yang atas Dengan yang bawah Yang atas ini Ini Dengan yang bawah Ini ya Ini sama Sedangkan Yang 2782 Titik Itu beda Ya Coba kita cek Ya Yang ini Adalah putih Susu Yang bawah Agak hitam Masih putih Cuma Agak hitam Dia ya Bisa Dilihat ya Ini Agak hitam Beda dengan Yang ini ya Nah Bisa dicek ya Oke ya Untuk Membedakannya Ini agak hitam Ini putih Susu Ini putih Susu Ini putih Susu Nah Itulah Perbedaan 2782 Yang tanpa Titik Dan pakai Titik Ya Dan sekarang Sudah banyak 2782 Yang Reforbis Reforbis itu apa sih Sebenarnya 2782 Tersebut Bekas Jadi Saya punya Teman di Cina Saya ditawarin 2782 Bekas seperti ini 2782 Bekas ini Di sana Saya minta Untuk Reforbis Reforbis itu Dihilangkan Tenolnya Sehingga Nampak Menjadi Seperti baru Itu Di Reforbis Nah Hasilnya Seperti apa Seperti ini Seperti ini Ini adalah 2782 Original Reforbis Bukan lagi New Kalau yang New Ini ya Nah Bedanya Dimana Sebenarnya Dia sudah Pernah Dipakai Baik Dipakai Atau Dipasang Di komponen Tapi Dilepas Kemudian Dibuat Seperti baru Lagi Ini Ini ada Bekas Baut Di sini Bekas Baut Bekas Baut Kalau ini Original New Pastinya Bidah Harganya Kita tahu Sendiri 2782 Original Seperti ini Mungkin Kalau untuk Saat ini Di pasaran Sudah Tembus Di atas 600 Jadi Tidak Ada Orang Yang Jual New Original Seperti ini Dijual Harga 400 300 450 Itu Tidak Ada Soalnya Memang Barangnya Mahal Ini Yang 2782 New Original Namun Yang Refurbish Seperti ini Kemungkinan Ada Dan Ada Juga Yang Palsu Nah Baik Refurbish Yang Ada Titiknya Maupun Tidak Nah Ketika Ini Yang 2782 Ini Sablonannya Ini Masih Bawaan Toshiba Sedangkan Yang Sebelah Kiri Sudah Sablon Ulang Ini Tulisan 2782 Titiknya Ini Sablon Ulang Nah Ini Apakah Sebenarnya 2782 Titik Atau Tidak Kita Cek Aja Disini Nah Kelihatan Kan Iya Ini Ini Putih Susu Bawahnya Putih Susu Berarti Ini Sebenarnya 2782 Tanpa Titik Tanpa Titik Seperti Ini Ini 2782 Ini Refurbish Sablon Ulang Ada Titiknya Tapi Sebenarnya Dia Aslinya 2782 Tanpa Titik Ada Lagi Mungkin Ya Nah Ini 2782 Refurbish Kaki Panjang Original Tanpa Titik Ini Putih Susu Bawah Putih Susu Oke Kalau Import Dari Cina Itu Pastikan Ya Saya Sendiri Mengalami Dari Beberapa Import Banyak Yang Mati Sehingga Ada Beberapa Toko Yang Hanya Mengandalkan Import Kemudian Dijual Tanpa Quality Control Pasti Nanti Mendapati Barang Yang Mati Ikut Terjual Saya Sendiri Bisa Dicek Ini Yang Ini Yang Ini Mati Semua Ini Ini Mati Semua Ini Mati Semua Saya Masukkan Kekotak Yang Mati Nah Oke Yang Selanjutnya Itu Tadi Membedakan Antara Oh Yang Ini Hidup Antara 2782 Yang Original New Sama Original Reverbis Jadi Original Reverbis Ini Dia Reverbis Tapi Original 2782 Cuma Dia Di Reverbis Sekarang Kita Akan Membahas Tentang 2782 KW Atau Pasu Nah Dalam Pergulatan Saya Mencari Transistor Dan Menguji Dan Mencoba Saya Sudah Beberapa Kali Sejak Tahun 2015 Menemukan 2782 Palsu Orang Bilang KW Atau Yang Lamen Sebagainya Kalau Saya Bilang Palsu Ya Ini 2782 Original New Kita Beralih Ke Kaki Pendek Kita Punya Yang Kaki Pendek Nah Ini Adalah 2782 Original Kaki Pendek Kita Pakai Yang Tanpa Titik Mana Yang Tanpa Titik Oh Titik Semuanya Yang Tanpa Titik Yang Tanpa Titik Nah Ini Tanpa Titik Sekarang Banyak Sekali Barang 2782 Palsu Atau Sebenarnya Bukan 2782 Tapi Disablon Menjadi 2782 Benar Bisa Dipakai Tentunya Bisa Tapi Speknya Beda Nah Dan Sudah Banyak Juga Di Indonesia Toko Online Yang Menjual 2782 Palsu Dengan Ada Harga Yang Mahal Ada Yang Harga Murah Kita Disini Tidak Ingin Menjatuhkan Toko Tentunya Disini Kita Cuma Mengulas Tentang Bagaimana Mengetahui 2782 Palsu Atau Original Nah Saya Sendiri Sudah Dengan Melihat Fotonya Sudah Tahu Oh Itu 2782 Palsu Apa Original Nah Yang Pertama Kita Lihat Dari Foto Depan Dari Foto Depan Saya Lebih Teliti Disini 2782 Yang Original Kelihatan Dari Depan Ya Yang Original Dari Depan Sudah Kelihatan Legoknya Garisnya Ini Lebih Lebih Jauh Dibandingkan Ini Kita Lihat Dari Samping Gini Ya 27 Yang Paling Kelihatan Dulu Yang Paling Kelihatan 2782 Itu Ini Tidak Ada Legoknya Ini Original Ini Tidak Ada Legoknya Ini Tidak Ada Legoknya Baik Yang Pendek Maupun Yang Panjang Yang Pendek Itu Bekas Bekas Yang Dia Direfor BIS Jadi Kelihatan Seperti Baru Tapi Kakinya Sudah Pendek Nih Baik 2782 Yang Titik Maupun Yang Tidak Ini Tidak Ada Legoknya Disini Tidak Ada Legoknya Ini Tidak Ada Legoknya Nah 2782 Yang Palsu Yang Palsu Ini Palsu Ada Yang Jual 350 400 Bahkan 450 500 Tapi Palsu Banyak Nah Ini Ada Legoknya Ini Kelihatan Tidak Legoknya Fokuskan Dulu Ini Legok Ini Legok Legok Ini Legok Kita Bandingkan Dengan 2782 Yang Original Tidak Ada Legoknya Kelihatan Legoknya Oh Kelihatan Yang Sini Juga Nah Yang Ini 2782 Juga Palsu Legok Juga Walaupun Dari Depan Beda Yang Satu Tanpa Titik Yang Satu Ada Titik Tapi Dua Duanya Palsu Ada Ada Legoknya Kelihatan Ada Legoknya Kemudian Jaraknya Ini Spacenya Kelihatan Yang dari Putih Susu Ini Dia Yang KW Dari Putih Susu Putih Susu Ke Bodi Ini Jaraknya Tipis Sekali Ya Nah Tipis Sekali Nah Nah Ini Tipis Sekali Yang Lebih Ronggar Tentunya Ketika Kalian Memiliki Hanya Satu Tidak Bisa Membandingkan Namun Ketika Kalian Melihat Disini Sudah Pasti Kelihatan Ini KW Atau Asli Nah Kemudian Yang Kedua Ya Ciri Khas 2782 Ini Dia Bagian Basis Pakai Hitam Kolektor Pakai Merah Jalan Nah Semua Transitor Seperti itu Basis Hitam Emitor Merah Jalan Kemudian Nah Ini Emitor Hitam Kolektor Merah Saya Biru Kabel Biru Itu Jalan Jadi Diudanya Itu Ada Di Basis Kolektor Basis Emitor Dan Emitor Ke Kolektor Ada Yang Bilang Diuda Demper Ada Bilang Apalah Itu Yang 27 Original Ada Sedangkan 2782 Yang KW Itu Ida Ada Itu Jadi Secara Fisik Seperti itu Jadi Ketika Anda Ingin Membeli 2782 Saya Sarankan Minta Dicekkan Apakah Ada Di Kolektor Ke Emitor Emitor Ke Kolektor Kalau Tidak Bisa Ya Mungkin Oh Saya Cuma Pejual Saja Saya Tidak Bisa Ngukur Seperti Itu Coba Minta Tolong Difotokan Bagian Belakang Ini Sekarang Marak Jualan Olin Bagian Belakang Nah Legok Apa Enggak Legok Positif Itu Palsu Sudah Pasti Oke Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Nanti Bisa Ditulis Di Komentar Kolom Komentar Berikutnya Terus Kalau KW Tidak Masalah KW Ini KW Dari Mana Ini Bukan KW Ini Palsu 2782 Palsu Ini Basal Dari Mana Ini 2782 Asli Ini Transistor Asli Tapi Bukan 2782 Jadi 2782 Yang Sudah Saya Temui Itu Yang Sudah Pernah Saya Setting Itu Ada Dua Macem Yang Pertama Dia Sablonan Dari Seri Motorola Seri Motorola Yang Sebenarnya 2782 Ini Sangat Bandel Dikeluarkan 100 Masih Enteng Masih Kuat Dia Enggak Enteng Tapi Sangat Bagus Dikeluarkan 100 Itu Masih Bagus Namun Kalau 2782 Yang KW Itu 90 Mentok 90 Mentok 90 Mentok Kalau Lebih dari 90 Kok Bisa Keluar Itu Berarti SWR Perlu Dikalibrasi Ya Nah Ada Ada Dua Macem Disini Ya Saya Tentukan Sampai Saat Ini Ada Dua Macem Ya Mungkin Beredar Lagi Yang Macem Yang Lain Yang Pertama Itu Tadi Input Agak Besar Kemudian Output Tidak Sebagus 2882 Misalkan Kita Pakai 2782 Keluar 90 Pakai Ini Masih 70 Ya Ya Tapi Ini Masih Masih Lumayan Bagus Karena Dia Sablonan Dari VHF Transistor VHF Yang Seharusnya Memang Dipakai Di Ring Tersebut Nah Ada Juga Yang Sablonan Dari UHF Nah Ini Saya Sudah Mendapati Sablonan Dari UHF Ya Kalian Yang Sudah Bergelut Di Dunia RF Pasti Tau Ya Transistor UHF Transistor UHF Itu Satu Ya Kalau Dipakai Di VHF Itu Enteng 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 Seperti Ini Di Input Kecil Keluarnya Besar Input Kecil Keluarnya Besar Namun Sekali Di Bagian Output Salah Naruh Kapasitor Malah Mati Ya Jadi Kalau Orang Bilang Diputer Trimmer Naik Puter Trimmer Kok Turun Dibalikin Lagi Gak Mau Naik Lagi Puter Trimmer Naik Di Bagian Output Diputer Lagi Kok Turun Dibalikin Lagi Balikin Lagi Udah Nggak Bisa Naik Lagi Nah Itu Tipikal Transistor UHF Yang Dipakai Di VHF Jadi Ada Dua Macem Yang Sudah Saya Temukan Mungkin Teman Teman Disini Yang Melihat Video Dari Saya Menemukan Model Lain Wah Ini Transistor Sablon Dari 1971 97 97 Nggak Juga Kalian 1971 Kan Seperti Ini Ya Jadi Ada Yang VHF Itu Masih Mending Daripada Sablonan UHF Yang Sablonan UHF Seperti Apa Mas Mungkin Ya Atau Gun Saya Nggak Bisa Membedakan Kecuali Dipasang Di rangkaian Jadi Ini Salah Satunya UHF Salah Satunya VHF Saya Tidak Bisa Membedakan Ini Sablonan Dari UHF Atau VHF Kecuali Dipasang Di rangkaian Jadi Ketahunya Ketika Disetting Kalau Dari Segi Fisik Sama Sama Ini Sablonan VHF Ini Sablonan UHF Sama Tapi Kalau Membandingkan Dari Yang Asli Dan Ori Yang Palsu Sudah Kita Jelaskan Seperti Video Yang Awal Tadi Ya Seperti Itu Jadi Ada Yang Original New Ada Yang Original Reverbis Ya Masih Original Tapi Reverbis Ada Yang Original Reverbis Kaki Pendek Kaki Pendek Kaki Panjang Sama Aja Cuma Orang Gagah Yang Kaki Panjang Ada Juga Yang Bekas Original Ini Bekas Tapi Original Ini Kalau Saya Kirim Ke Cina Solo Reverbis Jadi Baru Lagi Ya Seperti Barulah Maksudnya Kadang Orang Gak Tau Ya Ini Sebenarnya Bukan New Ya Tapi Reverbis Ya Yang New Seperti Ini Ya Pastinya Harganya Mahal Yang Udah Gak Usah Dibeli Sama Aja Sebenarnya Kalau Kalian Bisa Tau Si Sebenarnya Di toko Toko Itu Misalkan Kalian Beli 7805 Itu Banyak Yang Reverbis Kalau Di toko Bilangnya Masih Ini Baru Soalnya Kakinya Panjang Beli TDA Itu Banyak Sekali Yang Reverbis Jadi Sebenarnya Di toko Pun Sangat Banyak Sekali Barang Reverbis Ya Tapi Kalau Di toko Baru Kalau Saya Bilang Ini Reverbis Kalau Ini Masuk Toko Bilang Baru Ya Seperti Itulah Relay Beli Relay Itu Ya Reverbis Juga Saya Bisa Membedakan Antara Reverbis Dan Baru Itu Kelihatan Sekalih Kalau Reverbis Itu Biasanya Masih Ada Bekas T0 Nah Lain kali Kita Akan Membahas Macam Macam Transistor Ya Nah Mungkin Bagi Kalian Ada Pertanyaan Silahkan Klik Komen Nanti Insyaallah Nanti Kalau Pas Waktu Luang Bisa Kami Jawab Ini Juga 1972 Palsu Ini Palsu Palsu Saya Banyak Sekali Noh Saya Dapat 2782 1972 Palsu Ini Tidak Saya Jual Mohon Maaf Tidak Saya Jual Terus Lugi Dong Ya Gak Apa Gimana Lagi Masa Mau Jual Seperti Ini Kecuali Saya Gak Tahu Kalau Ini Asli Atau Palsu Jadi Misalkan Saya Ini Seorang Importer Nih Gak Tahu Ini Asli Atau Palsu Ada Yang Beli 1972 Tak Kasih Ini Saya Gak Dosa Soalnya Saya Gak Tahu Ini Asli Palsu Belinya 1972 Ini Tulisannya 1972 Salah Saya Dimana Itu Bagi Orang Yang Tahu Sah Sah Saja Tapi Bagi Saya Tahu Kalau Ini Palsu Kalau Tak Jual Kasian Yang Beli Kecuali Saya Bilang Gini 2782 Palsu Itu Saya Gak Salah Si Jual Murah 278 1972 Palsu Itu Sasas Saja Oke Oke Mungkin Cukup sekian Dulu Video Dari Saya Terima Kasih Yang Sudah Request Request Untuk Dibuatkan Video Dan Lain Sebagainya Insyaallah Nanti Kalau Ada Waktu Luang Kita Buatkan Video Oke Terima Terima Cukup Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Double Alla oh 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 Oh